Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Ada satu peristiwa menarik ketika dalam Semar Kepakisan menjadi Adipati Bali. Pada masa itu yang berkuasa di Majapahit adalah Hayamuruk. Seperti kita ketahui, Raja inilah yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Suatu ketika, setelah Mahapati Kejamada mengangkat, Maharaja Hayamuruk mengundang semua Adipati dari seluruh Nusantara. Yang diundang tentu saja termasuk Adipati Bali, Belambangan, Pasuruhan, Madura, dan Palembang. Karena sudah mengangkat, Adipati Madura, Kijaran Panuli digantikan oleh putranya, yaitu Adipati Wengker. Dalam buku Babadalam, Wari Ida Dalam, Sri Aji Kersnah Kepakisan, diceritakan bahwa sebelum Adipati Bali dalam Semar Kepakisan berangkat ke Majapahit, para pati dan para area diundang untuk bersidang di Keraton Gel-Gel. Dalam sidang itu, dalam Semar Kepakisan memutuskan untuk mengajak Kiai Petandakan, Kebun Tubuh, dan para pati lainnya untuk mengiringi beliau ke Majapahit. Sedangkan Arya Tabanan, Tegah Kori, Penantaran, Tojiwo, dan Pering ditugaskan menjaga kerajaan. Dan sebagai perintis jalan diajak pula tiga bersaudara, Tan Kober, Tan Kaur, dan Tan Mundur. Dalam Semar Kepakisan dan pengiringnya berangkat ke Majapahit pada bulan mati, agar tiba di Majapahit pada musim bunga hari ke-10 bulan penuh, karena perjalanan memerlukan waktu sebulan. Rombongan berlayar menggunakan perahu warna-warni, dan di sepanjang perjalanan menyinggahi beberapa tempat, di mana rombongan mendapat suguhan makanan dan hiburan. Di Intaran Sandur, rombongan berlabuh sehari, kemudian di Kute beristirahat sehari juga. Kedua rakyat desa yang disinggahi itu menjamu ide dalam dan rombongan dengan hidangan dan hiburan. Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan melewati tuban, kelahan, kedonganan, dan seseh tanpa berhenti. Sampai di Jemberana, rombongan baru berlabuh untuk beristirahat. Masyarakat setempat berbondong-bondong datang untuk menyambut dalam semara kepakisan dan rombongan. Di sana, mereka istirahat sehari sebelum melanjutkan perjalanan melewati puranca dan gili manu. Setelah menyusuri laut di bagian utara, akhirnya rombongan sampai di Pegilingan, kemudian melewati pejarakan, telah gerung, dan akhirnya berlabuh di Bubat. Kedatangan dalam semara kepakisan dan rombongan di Bubat disambut dengan upacara kebesaran. Majapahit mempersilahkan rombongan adipati Bali beristirahat di perumahan para patih untuk menikmati jamuan makan dan menerima pakaian dan hiasan emas yang indah. Rombongan adipati lain yang juga telah tiba di Bubat adalah Palembang. Sedangkan adipati Madura berlabuh di pejarakan dengan menempuh perjalanan selama seminggu. Adipati Belambangan dan rombongan menempuh perjalanan lewat darat dengan gajah dan kuda selama 10 hari. Adapun adipati pesuruan dan rombongan yang juga melakukan perjalanan lewat darat dengan gajah dan kuda hanya memerlukan waktu 3 hari. Akhirnya ada 21 adipati dari berbagai daerah yang datang dan berkumpul di Majapahit. Para adipati dan rombongan menginap di pesangrahan selama 6 malam sebelum menghadap Maharaja Majapahit. Ketika tiba saatnya untuk bersidang, para adipati dijemput oleh para patih dan diiringkan ke balerong. Setelah tiba di balerong, para adipati membungku, memberi hormat, dan sambil tersenyum, Maharaja Majapahit mempersilahkan para adipati duduk di tempat yang sudah disediakan. Setelah Maharaja Hayam Wuruk selesai beramah tamah dan memberikan wejangan kepada semua adipati, tiba-tiba beliau bertanya kepada dalam Semara Kepakisan mengenai tanda lahir yang ada di paha dalam. Tanpa sungkan dan dengan rendah hati, dalam Semara Kepakisan lalu menunjukkan tanda lahir di pahanya yang ingin diketahui oleh Maharaja Hayam Wuruk. Maka terlihatlah tanda lahir yang berbentuk kalah, suatu pertanda kejayaan di dunia. Maharaja Hayam Wuruk merasa gembira dapat melihatnya. Sebelum pertemuan agung itu ditutup, Maharaja Hayam Wuruk menghadiahkan seperangkat pakaian dan sebilah keris kepada para adipati. Setelah acara selesai, para adipati kembali ke pesangrahan sebelum pulang ke daerah masing-masing pada hari berikutnya. Ada kejadian aneh dikisahkan ketika dalam Semara Kepakisan dan rombongannya kembali ke Bali. Di tengah perjalanan, ketika tiba dikali canggu, tiba-tiba keris pemberian Maharaja Hayam Wuruk jatuh dan tenggelam ke dasar sungai. Akan tetapi, dengan mengacungkan sarung keris itu di atas sungai, keris itu muncul dengan sendirinya dan memasuki sarungnya. Sejak saat itu, keris yang semula bernama Kisudemale itu juga disebut Kibengawan Canggu. Diberi nama Kisudemale karena keris itu berfungsi untuk menyucikan kerajaan. Selain disebut Kibengawan Canggu, keris itu juga dikenal dengan nama Kinaga Besuki karena bilahnya berukiran naga yang sangat indah dan bertuah. Demikian kisah mengenai perjalanan dalam Semara Kepakisan dan rombongannya ketika berkunjung ke Majapahit untuk memenuhi undangan Maharaja Hayam Wuruk. Terima kasih telah menonton!